Intro Jumpa lagi dengan laptop assembly kali ini kita akan membongkar serta membersihkan pen prosesor laptop ASUS X550J itu bagaimana cara membersihkan kipas prosesornya baiklah seperti biasa kita balikkan laptopnya kita buka seluruh baut yang ada di bawah ini seluruhnya kita buka karena baterainya di dalam jadi tidak bisa kita lepas baterainya jadi langsung saja kita buka botnya setelah semua bot sudah kita buka kita balikkan posisi laptopnya karena laptop ini bukanya casing bagian atas ini jadi kita buka ini dengan cara mencongkel kita cari sisi celanya ya kita conggel sini dari sini dari sini sudah terbuka ini pelan pelan kita conggel yang lain pelan pelan setelah semua terasa sudah terbuka jangan langsung diangkat ini ya tahan dulu karena ada tiga kabel yang mesti kita lepas yaitu kabel power ini kabel power kita lepas ini kabel touchpad kita lepas ini kita balik lalu ini keyboardnya kiri kanan ini kita buka ini setelah tiga kabel kita lepas bisa langsung kita angkat ini casing bagian atasnya setelah itu untuk amannya ini kabel soket baterai ini kita lepas kita lepas lalu kita buka baut pengunci mada board yang ada tanda panah warna putih warna putih ini kita buka semua kita buka semua board yang ada tanda putihnya begitu juga dengan Ardisya kita buka juga Ardisya Ardisya ada 4 baut ini yang mesti kita buka ya setelah 4 baut sudah kita buka Ardisya bisa kita keluarkan kita tolak ya ke belakang ya untuk membuka ini kabelnya kita buka ini kita buka nih kita buka nih jadi karena kabelnya lengket nih Ardisya kita buka lalu kita buka board pengunci dpd room dpd room sudah sudah dpd room kita tarik ke luar ini kita buka nih kabel speaker kabel antena web ini kita buka juga ya ini lalu kabel lcd lcd kita buka setelah itu ya kita buka nih semua baut kemudian mbun setelah semua baut pengunci mbaut sudah kita buka lalu mbautnya bisa kita angkat kita angkat pelan-pelan satu lagi ini kabel powernya kabel DC input powernya kita buka kita tarik, kita lepas setelah itu motherboardnya sudah bisa kita angkat untuk membuka fannya kita buka baut pengunci processor ini ada 4 tambah 2 ini kita buka juga usahakan tangannya menahan motherboardnya kita buka board kita buka tentu bisa kita angkat ini untuk membuka kipasnya ini kita buka ini ya kita buka kita buka nih slot tipnya ini kita buka nih nah kita tangkat lalu kita tambahkan gini dan kita bersihkan nih kipasnya banyak debu ya yang menempel di di pendingin prosesornya ini kita bersihkan kita kuas supaya sirkulasinya lancar dan dapatnya tidak cepat panas kita kuas juga ini kipasnya setelah sudah kita bersihkan ini bisa kita tutup kembali dan bila mana pastanya kering di prosesor bisa kita tambah bisa kita tambah juga pastanya di prosesornya dan di cpd-a laptop asus x 550Z ini mempunyai 2 slot memori dan menggunakan memori jenis PC3L atau DDR3L dan tidak mempunyai ini tidak ada slot m2 tidak ada slotnya ini demikianlah tutorial cara membongkar dan membersihkan kipas prosesor laptop asus x550Z terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih